Suling Naga, Jilip 37 Perhitungan Tian Kek Senjin memang tepat sekali Dia dan Oke Chin Chu tidak mampu menandingi Sumat Chiang Bun dan hal ini membuat dia merasa penasaran bukan main Dia tidak tahu siapa lagi yang dapat dimintai bantuannya Pada saat dia dan Oke Chin Chu bentrok dengan Siung Kwei dan melihat kelihayan wanita itu Terutama sekali kecepatan gerakannya, tahulah dia bahwa kalau wanita ini dapat membantunya Maka dia tentu akan mampu mengalahkan pendekar Pulau Es itu Betapapun juga, ilmu-ilmu silat yang dimainkan Sumat Chiang Bun memang hebat sekali Sehingga walaupun ketiga orang itu mampu mengepung ketat dan mendesak sampai seratus jurus Lamanya belum juga mereka bertiga itu mampu mengalahkan Sumat Chiang Bun yang masih melawan dengan gigih Akan tetapi sekarang pendekar itu lebih banyak bertahan dan melindungi diri daripada menyerang Tiba-tiba tongkat tular hitam di tangan Oke Chin Chu menusuk ke arah leher Chiang Bun dari kiri Dibarengi pula dengan pukulan tongkat naga hitam ke arah penggangnya dari kanan Chiang Bun tidak sempat mengelak lagi, terpaksa menggunakan sepasang pedangnya menangkis ke kanan kiri dengan jurus yang moksai Bun Sepasang iblis membuka pintu Jurus ini tidak hanya menangkis, melainkan dilanjutkan dengan serangan balasan yang hebat Akan tetapi pada saat dia menangkis, nampak sinar pedang meluncur ganas dari depan, yaitu pedang siung KW yang menyerang ke arah dadanya Serangan ini demikian cepatnya sehingga Chiang Bun merasa terkejut Dengan menggunakan pantulan tenaga saat menangkis tongkat naga hitam, pedang kanannya mental dan meluncur, memapaki sinar pedang siung KW dari depan, sedangkan pedang kirinya dengan tenaga singkang masih menempel tongkat tular hitam Kring! Siung KW mengeluarkan seruan kaget Pedangnya hampir saja terlepas dari pegangannya ketika bertemu dengan kerasnya dengan pedang lawan Tetapi pada saat itu, tongkat naga hitam menyambar dari belakang dan tak dapat dilakan atau ditangkis oleh Chiang Bun lagi Buk! Tubuh Chiang Bun terlempar keras, terbanting dan terguling-guling Dia menderita luka parah oleh pukulan tongkat yang mengenai punggungnya itu Maka ketika dia terguling-guling, dia sengaja bergulingan dengan cepat, kemudian meloncat dan melarikan diri Pendekar ini maklum bahwa dia telah terluka dan kalau tidak melarikan diri, tentu tiga orang lawan itu akan membunuhnya Kejar dia Tian Kek Seng Jin berseru marah ketika melihat lawan yang sudah terluka itu melarikan diri Kenapa mesti dikejar Siu Kwei membantah? Dia sudah kalah dan lari Kejar! Kita harus membunuhnya Tian Kek Seng Jin berteriak dan dia pun mengejar diikuti Oke Chin Chu Dengan demikian Siu Kwei terpaksa ikut mengejar Jangan mencari penyakit kembali dia berkata sambil berlari di samping kakek itu Jangan mendesak terus Bagaimana kalau muncul tokoh-tokoh Pulau Es lainnya? Dia hanya tokoh kecil saja Aku telah banyak bertemu dengan mereka yang kepandainya jauh lebih tinggi dari dia Tian Kek Seng Jin mencari-cari akan tetapi bayangan Sumat Chiang Bun tak nampak lagi Juga dia mulai jori mendengar kata-kata Siu Kwei Baru mengalahkan Sumat Chiang Bun sekarang saja sudah demikian repotnya Apalagi kalau muncul tokoh Pulau Es lainnya yang lebih lihai Pula, kalau wanita ini tidak mau membantunya Dia dan Oke Chin Chu juga tidak berdaya menghadapi tokoh yang mereka kejar-kejar itu Maka, biarpun hatinya kurang puas karena ia tidak berhasil membunuh musuhnya Terpaksa ia menghentikan pengejarannya Ketika Oke Chin Chu pada malam itu menuntut syaratnya Diam-diam Siu Kwei berdidik memandang kakek berusia hampir 70 tahun yang bertubuh tinggi besar dengan perut gendut dan rambut riap-riapan Tubuhnya yang kurang terjaga kebersihannya itu mengeluarkan bau busuk Akan tetapi, dengan terpaksa Siu Kwei menyerahkan dirinya kepada Tosu gendut itu ketika Seng Tosu membawanya ke sebuah pondok kecil di luar dusun Ia menyerahkan diri sambil mematikan perasaannya Dengan tingkat kepandayanya, hal ini tidak suka ia lakukan Yang masuk ke dalam ingatannya hanyalah bahwa ia melakukan pengorbanan untuk pria yang dicintanya Apapun akan dia lakukan demi keselamatan Yeo Jin Karena apa yang ia lakukan itu tanpa disertai perasaan sedikit pun Maka bagi Oke Chin Chu wanita ini tiada bedanya dengan sesosok mayat saja Tentu saja hal ini membuat Oke Chin Chu merasa tidak puas dan kecewa Seperti bercinta dengan mayat atau patung dan diam-diam dia pun marah sekali Pada keesokan harinya, dua orang Tosu itu berjanji bahwa malam berikutnya mereka akan membebaskan Yeo Jin Engkau datanglah ke tempat tinggal Lui Tung Chu pada tengah malam dan Yeo Jin akan kami bebaskan dengan diam-diam agar bisa kau jemput Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati supaya jangan sampai ketahuan oleh keluarga Lui Biarlah mereka mengira bahwa engkau dan orang-orang lain yang datang membebaskan Yeo Jin Kami akan pura-pura melakukan pengejaran dan mencari, kata Tian Kek Sen Jin dan tentu saja Siu Kwei menyetujui dengan hati penuh harapan Malam itu cuaca amat gelap Bulan memang belum waktunya keluar dan sedikit bintang yang nampak kadang-kadang tertutup awan hitam yang lewat di bawahnya Sebelum tengah malam, Siu Kwei telah berada di luar pagar tembok yang mengelilingi kompleks bangunan tempat tinggal keluarga Lui Dengan hati berdebar penuh kegembiraan dan ketegangan ia menanti sambil merenungkan semua yang telah terjadi semenjak ia berjumpa dengan Yeo Jin Telah terjadi perubahan besar dalam hidupnya, dimulai sejak ia dan sekutunya kalah dan hancur oleh para pendekar Akan tetapi perubahan besar baru benar terjadi setelah ia berjumpa dengan Yeo Jin Ia telah berkorban untuk Yeo Jin Di luar kehendaknya ia telah membantu dua orang Tosu itu memusuhi pendekar Sumat Chiang Bun Keturunan keluarga Pulau S bahkan di luar kehendaknya ia telah menyerahkan tubuhnya kepada Oke Chin Chu Kedua hal itu terpaksa ia lakukan karena ia tidak melihat Caroline untuk menyelamatkan Yeo Jin yang berada dalam cengkeraman dua orang Tosu yang tangguh itu Hatinya gembira Betapapun juga, pengorbanan itu tidak seberapa berat Apa artinya menyerahkan badan tanpa perasaan dan hati Dan ia hanya membantu mengalahkan Sumat Chiang Bun Semua hal itu terlupa karena ia membayangkan betapa gembiranya sebentar lagi ia dapat menyelamatkan dan mengajak pergi Yeo Jin Kemudian dia akan hidup berbahagia bersama pria itu Satu-satunya halangan, yaitu ayah Yeo Jin, telah tewas pula Sejak siang tadi ia sudah membayangkan hal ini dan sudah mengatur rencana Ia hendak mengajak Yeo Jin pergi dan hidup di sebuah tempat yang baru di mana tak seorang pun akan mengenalnya Ia akan hidup sebagai manusia baru di tempat yang baru, bukan sebagai BKWI murid CMKWI, melainkan sebagai istri seorang pria sederhana seperti Yeo Jin Betapa akan berbahagianya mereka, merawat dan mendidik anak-anak mereka Anak-anak Ah, belum pernah sebelumnya ia membayangkan tentang rumah tangga, suami dan anak-anak Suara berdenting ketika tanda waktu dipukul para penjaga, menciutkan hatinya dan membuatnya sadar dari lamunan Tengah malam telah tiba Ia pun mendekati pagar tembok dan setelah merasa yakin bahwa keadaan di situ sunyi saja Ia lalu meloncat ke atas pagar tembok, meneliti sebentar keadaan di sebelah dalam yang ternyata juga sunyi seperti keadaan di luar Maka ia lalu melompat turun dan menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak menuju ke bagian belakang KWI moi, aku di sini mendengar suara Yeo Jin itu, bukan main girang rasa hati siu KWI Jin koko serunya lirih dengan suara gemetar dan ia pun berlari ke arah suara tadi Agaknya pria yang dikasihinya itu berada di belakang pondok yang menjadi kandang kuda, menantinya Betapapun gembira dan tegang rasa hatinya, siu KWI tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya Ia berurusan dengan dua orang tosu yang selain tangguh, juga jerdik dan mungkin saja suka bertindak curang, maka dia selalu bersiap siaga Kewaspadaan inilah yang menyelamatkannya Ketika ia sudah melihat bayangan Yeo Jin yang berdiri di belakang kandang kuda, dan ia berlari di antara pohon-pohon di kanan kiri Mendagak saja kakinya terlibat tali sehingga ia terguling Ia meloncat dan kakinya masih terlibat banyak sekali tali yang agaknya ditarik orang Karena memang sebelumnya sudah siap siaga, hanya sebentar saja siu KWI terkejut dan secepat kilat ia telah mencabut pedangnya dan dengan beberapa kali bacokan saja, tambang-tambang itu sudah putus semua Untung ia melakukan hal ini karena kalau tidak, tentu tubuhnya akan terlibat semua dan ia tentu tidak akan mampu melawan lagi Tiba-tiba keadaan menjadi terang Obor-obor dinyalakan dan ternyata tempat itu telah dikepung oleh puluhan orang penjaga yang dipimpin oleh Oke Chin Chu dan Tian Kek Sen Jin sendiri Dan di kejauhan, dia melihat betapa Yeo Jin dengan kaki tangan terikat, berdiri dan terikat pada sebatang pohon Tahulah ia bahwa memang dua orang tosu itu telah bersikap curang sekali Ia sengaja dipancing untuk ditangkap, bukan untuk disuruh menjemput Yeo Jin seperti yang sudah dijanjikan Tentu saja ia menjadi marah sekali dan sepasang matanya mencorong seperti mengeluarkan api Tosu-tosu Jahanam yang berwatak hina dan rendah bentaknya dan ia pun menerjang dengan pedangnya ke arah dua orang tosu itu Akan tetapi, banyak sekali tombak panjang menyambutnya dan sebentar saja ia sudah diketung dan dikeroyok oleh puluhan orang penjaga yang memegang tombak panjang Dan kini dua orang tosu itu pun menerjang maju sehingga tentu saja Siung Kwei menjadi repot sekali melayani mereka Namun, ia mengamuk seperti seekor harimau betina terluka Pedangnya berkelebatan dan sudah ada beberapa orang penjaga yang roboh mandi darah Pedang di tangan Siung Kwei sudah berlepotan darah, akan tetapi dia sendiri pun menerima tusukan tombak dan hantaman tongkat berkali-kali Pundaknya dan paha kirinya terluka, kulitnya robek dan mengucurkan darah Pipinya bengkak dan tunggungnya juga sudah dua kali menerima hantaman tongkat panjang naga hitam di tangan Tian Kek Seng Jin Kwei Moe, larilah, selamatkan dirimu Teriakan melengking ini menyadarkan Siung Kwei Itulah suara Yeo Jin dan ia pun sadar bahwa mengamuk terus berarti mencari mati Dan kalau ia mati di situ, tentu tidak ada harapan lagi bagi Yeo Jin Selain ia seorang, siapa lagi yang akan membela Yeo Jin? Hatinya berdarah jika membayangkan Yeo Jin yang belum juga dapat diselamatkannya Akan tetapi, dia akan terus berusaha, dan untuk itu, dia harus mampu keluar dari kepungan ini lebih dahulu Maka, tiba-tiba ia menerjang ke belakang dan membalikan tubuhnya Karena yang berada di belakangnya hanya para penjaga, mereka itu menjadi panik ketika tiba-tiba dua orang di antara mereka roboh mandi darah Terbukalah pengepungan mereka dan Siung Kwei kemudian menerjang ke arah itu Para pengepung mundur dan keadaan menjadi kacau balau Dua orang Tosu tidak dapat lagi mendesak Siung Kwei karena mereka terhalang oleh para penjaga yang lari ke kanan-kiri Kesempatan ini dipergunakan oleh Siung Kwei untuk melompat keluar pagar tembok dan menghilang di dalam kegelapan malam Siung Kwei menangis sesenggukan Kali ini tangisnya lebih sedih daripada tangisnya yang pertama kali sebelum ia berjumpa dengan Nyojin Selamanya ia tidak pernah menangis dan pertama kali menangis adalah ketika ia merasa kesepian setelah persekutuan Yahwanjur Akan tetapi tangisnya sekarang ini sungguh keluar dari dasar hatinya Ia menangis sampai terisak-isak dan terseduh sedang, kadang-kadang menyebut nama Nyojin Ia merasa berduka, gelisah, dan menyesal sekali Bagaimanapun juga, kalau diusut dari semula, ialah yang menjadi gara-gara sampai Nyojin terpaksa menjadi orang tahanan Bahkan ayahnya tewas dibunuh orang Jika Nyojin tidak berjumpa dengannya, tentu dia tidak akan mengalami semua malapetaka ini Dan ia sendiri sekarang tidak berdaya sama sekali untuk menyelamatkan Nyojin Semua impiannya kemarin kini buyar dan hancur pula, seperti hancurnya semua cita-citanya Karena kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukannya Sedangkan ia sendiri sudah menderita luka-luka yang cukup parah Siung KWI hanya dapat menangis Menangis seorang diri di dalam hutan yang sunyi itu Pundak dan pahanya masih terluka menganga dan mengeluarkan darah Juga pipinya benjol, bekas pukulan tongkat di punggungnya juga mendatangkan rasa milu dan nyeribukan main Akan tetapi ia tidak mempedulikan semua itu, tidak peduli akan keadaan dirinya Yang terpikir olehnya hanyalah Hyojin Dalam keadaan menangis ini, muncullah Siung KWI sebagai seorang wanita sepenuhnya Seorang wanita yang normal, makhluk yang lemah dan terbuai perasaan Dan mencari pelarian dari segala derita ke dalam tangis Dahulu sekali, tangis merupakan hal yang memalukan baginya Merupakan pantangan karena perbuatan ini dianggapnya memamerkan kelemahan dan cengeng Akan tetapi sekarang, setelah merasa tidak berdaya dan bingung memikirkan keadaan pria yang dicintanya Yang masih belum mampu ditolongnya, ia pun tak dapat berbuat lain kecuali menangis Dan tangisnya ini adalah pencurahan dari semua penderitaan batin yang sejak dahulu selalu ditekan dan ditahannya Penderitaan batin ketika ia masih kecil kehilangan ayah ibu Ketika dia terpaksa melayani gairah nafsu ketiga orang gurunya, Sam KWI Yang diterimanya dengan pasrah namun sebenarnya di dasar hatinya timbul pemberontakan yang ditekannya Semua himpitan batin itu dulu ia imbangi dengan perbuatan-perbuatan sesat dan kejam sebagai pelariannya Akan tetapi sekarang, setelah ia melihat betapa kesesatannya tak mendatangkan kebaikan bagi dirinya Setelah dia ingin merubah jalan hidupnya, maka satu-satunya pelarian hanyalah tangis kesedihan Suci tiba-tiba terdengar suara wanita menegurnya Siu KWI mengangkat mukanya yang tadi ditutupi dengan kedua tangannya Sebuah muka yang membengkak, ujung bibir yang masih berdarah, muka yang basah air metu yang bercucuran dari sepasang metu yang kemerahan Ketika ia melihat bahwa yang datang menegurnya adalah Bilan Siu KWI merasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk dan ia pun menangis semakin menjadi-jadi sampai mengguguk Yang datang itu memang Bilan bersama Simhou Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah berhasil menghancurkan komplotan kaki tangan pembesar HO Useng Dibantu oleh para pendekar keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir Para pendekar bubaran dan Bilan pergi bersama Simhou Kedua orang muda ini merasa saling tertarik dan terikat satu sama lain Merasa betapa mereka tak mungkin dapat saling berpisah lagi Memang, selama melakukan perjalanan menuju ke utara, keduanya belum pernah saling mengaku cinta Simhou yang sudah tahu bahwa diakini mati-matian jatuh cinta kepada Bilan Merasa sungkan untuk mengakui cintanya Dia jauh lebih tua daripada Bilan Usianya sudah mendekati 35 tahun, sedangkan Bilan belum ada 20 tahun Gadis itu pantas menjadi keponakannya Meski dia sungguh mencintanya, akan tetapi kalau dia mengaku akan hal itu Bukankah ia akan ditertawakan, bahkan disangka bahwa semua kebaikannya terhadap gadis ini berpamerih Tidak, dia tidak berani mengaku cinta, walaupun hatinya sudah yakin akan hal itu Di lain pihak, Bilan sendiri yang masih hijau dalam soal asmara, hanya melihat Simhou sebagai seorang pria yang amat baik kepadanya Dan ia pun merasa amat suka kepada Simhou, kagum dan juga bangga dapat mempunyai seorang sahabat seperti pendekar ini Yang lebih dari segalanya, dia merasa aman tenteram dan selalu penuh kedamaian kalau berada di samping Simhou Dalam perjalanan mereka ke utara, mereka pada pagi hari ini memasuki hutan dan mereka merasa terheran-heran ketika mendengar isak tangis sampai ke telinga mereka, terbawa angin bersilir Karena merasa heran dan curiga, menduga bahwa mungkin saja terjadi kejahatan mereka kemudian memergunakan ilmu meringankan tubuh, berindap menghampiri tempat dari mana suara itu datang Dan dapat dibayangkan betapa heran dan terkejut hati Bilan ketika melihat bahwa yang sedang menangis terisak-isak itu adalah BKWI Karena itu, segera ia memanggil dan kini, setelah sucinya itu memandang kepadanya, ia melihat keadaan sucinya yang luka-luka dan mukanya membengkak, dan kini sucinya menangis semakin menjadi-jadi Suci, kau, kau menangis Bilan menghampiri dan menjadi semakin terheran-heran Belum pernah ia melihat sucinya ini menangis, apalagi menangis sampai sedemikian sedihnya Apakah yang telah terjadi, suci? Bagaimana juga, di dalam hatinya, Bilan merasa kasihan kepada sucinya, orang yang melatih dan menemani-nya sejak dia kecil, walaupun sikap Cheong Siung KWI terhadapnya juga tak dapat dibilang manis Juga ia teringat bahwa tanpa pertolongan sucinya, tentu dirinya telah ternoda oleh SEM KWI Mendengar pertanyaan ini, Siung KWI menjadi semakin berduka Akan tetapi, ia segera teringat, bahwa jika sumoynya ini mau membantu, tentu ia akan dapat menyelamatkan Nojin Timbul lagi harapannya, akan tetapi karena khawatir kalau-kalau Bilan menolak permintaan tolongnya, ia pun menjadi semakin berduka Sumoy, jangan dekati aku kalau engkau tidak mau ketularan segala kesialan yang menimpa diriku, ahaha, rasanya aku ingin mati saja, sumoy, katanya sambil mengusap air matu dari kedua pipinya Ia pun memandang ke arah SIM HOI yang berdiri tidak jauh dari situ Apalagi kalau orang sisim itu mau membantunya, sudah dapat dipastikan bahwa Yojin tentu dapat diselamatkan Suci, sungguh aku merasa heran sekali melihat engkau dapat berduka cita seperti ini Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Aku melihat engkau menderita luka-luka Apakah engkau berkelai? Siung KWI menarik napas panjang untuk menghentikan tangisnya Aku tidak tahu apakah kemunculanmu ini akan merupakan pertolongan bagiku atau tidak, sumoy Akan tetapi, biarlah ku ceritakan semua kepadamu Ia kembali menarik napas panjang Bilang kini duduk di atas rumput, di dekatnya sedangkan SIM HOI duduk di atas batu Agaknya pendekar itu pun tertarik untuk mendengarkan ceritanya yang membuat dia sampai menangis sedemikian sedihnya Sumoy, setelah kau membiarkan aku pergi, baru aku merasa betapa sunyi dan merana hidupku Baru aku sadar betapa semua kesesatan yang telah memenuhi hidupku yang lalu tidak pernah mendatangkan kebahagiaan kepadaku Engkau benar, sumoy Engkau tidak mau mengikuti jejak tiga orang suhu kita yang sesat Aku ingin merubah hidupku Dan dalam kesadaranku itu, bertemulah aku dengan seorang pemuda petani yang bodoh serta sederhana dan lemah Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Yojin Betapa kemudian muncul tiga orang pemuda berandalan yang hendak mengganggunya Dan betapa Yojin, pemuda dusun yang lemah dan bodoh itu membelanya mati-matian Bayangkan saja, sumoy Dia yang lemah dan bodoh, rela dikeroyok dan dipukuli sampai babak belur Hanya untuk membela aku yang tak dikenalnya Betapa gagahnya dia Dan aku, aku pun jatuh cinta kepadanya Sumoy, kembali siuh KWI menangis Bilan memandang sucinya dengan metel, terbelalak Aneh sekali mendengar cerita dan pengakuan sucinya ini Biasanya, sucinya mempermainkan pria sesuka hatinya Pria-pria itu dianggap boneka saja olehnya Atau binatang peliharaan yang dianggap sebagai penghibur Akan tetapi sekarang, terang-terangan sucinya mengaku jatuh cinta kepada seorang pemuda dusun yang sederhana, bodoh dan lemah Semua pengorbanannya untuk diriku itu membawa akibat yang amat mencelakakan baginya Ayahnya sampai terbunuh orang, dan dia sendiri sekarang menjadi tawanan Siuh KWI menceritakan semua hal yang telah terjadi dengan ada suara sedih sekali Aku telah berusaha untuk menyelamatkannya, untuk membebaskannya Akan tetapi, dua orang Tosu Ketua Cabang Pahat Kua Kau dan Pek Lian Kau itu masih terlalu tangguh bagiku Bahkan mereka sudah menipuku Mereka berjanji membebaskannya Ojin kalau aku mau bekerja sama Tian Kek Senjin minta aku untuk membantunya melawan dan mengalahkan pendekar Sumat Chiang Bun Keturunan keluarga Pulau Es Hal ini telah kulakukan dan pendekar itu dapat dikalahkan sampai melarikan diri Kemudian aku pun memenuhi permintaan O Kek Chin Chu untuk melayaninya dan tidur bersamanya selama satu malam Semua ini kulakukan dengan pemaksaan diri, di luar kemampuanku demi untuk menolong Ojin Akan tetapi, mereka berdua menipuku, tidak memenuhi janji Bahkan aku dikeroyok banyak orang malam tadi sampai nyaris dewas dan menderita luka-luka inilah Aku hampir putus asa, Sumoy Tidak mengapalah aku mati asal Ojin selamat Dilan saling pandang dengan Sim Ho Hampir ia tidak dapat percaya akan cerita sucinya itu Ia sudah terlalu mengenal sucinya sehingga cerita itu seperti tidak masuk akal Suci, sekarang yang terpenting adalah mengobati luka-lukamu dahulu Luka di pundak dan pahamu itu cukup lebar Dan aku melihat engka seperti menderita luka dalam pula Biarlah kami membantu mengobatimu, Suci Tidak Tidak perlu aku diobati kecuali kalau Ah, mana mungkin pula kalian suka membantuku dan tiba-tiba Siu Kwei menjatuhkan dirinya berlutut di depan Sumoynya Sumoy, aku mohon padamu, kau bantulah aku menyelamatkan Ojin Tentu saja Bilan menjadi terkejut setengah mati dan cepat-cepat ia memegang kedua pundak sucinya, membangunkannya kembali Hal itu nanti kita bicarakan, Suci Sekarang yayarlah kami mengobatimu dulu Tidak, Sumoy Jika engkau tidak mau berjanji untuk membantuku menghadapi dua tosu Jahanam itu dan menyelamatkan Ojin Aku pun tidak perlu diobati dan biarlah aku mati saja Bilan kembali menoleh dan memandang kepada Simhou Ia masih saja meragukan kebenaran ucapan sucinya ini Akan tetapi Simhou mengangguk Pendekar itu dapat melihat bahwa tidak mungkin Siu Kwei berbohong Apalagi ketika mendengar bahwa kedua lawan Siu Kwei adalah tosu-tosu dari Pak Kua Kau dan Pak Lian Kau, tentu saja hatinya condong untuk membantu bekas Suci Bilan ini Tentang benar tidaknya cerita Cheong Siu Kwei, hal itu dapat diselidiki nanti Baiklah, Suci Aku berjanji untuk membantumu, akan tetapi dengan syarat bahwa apa yang kau ceritakan semua tadi adalah benar Siu Kwei menarik napas panjang dan mengangguk Aku mengerti dan tak menyalahkan jika engkau masih meragukan kejujuranku, Sumoy, akan tetapi engkau pun tentu belum yakin benar akan keputusanku untuk merubah kehidupku Aku telah bertemu dengan pria yang ku cinta sepenuh jiwaku, dan aku melakukan apa saja demi untuk dia Kalau ceritaku tidak benar, boleh engkau mengundurkan diri Sekarang, yang terpenting mengobati luka-lukamu, Suci Siu Kwei menurut dan tiba-tiba dia merintih Baru sekarang dia merasa betapa seluruh tubuhnya nyeri, luka-luka itu perih dan panas, di dalam dadanya juga terasa nyeri dan tenaganya hampir habis Kini, setelah ia merasa mendapatkan bala bantuan, baru ia merasakan semua kemerian ini Bilan dan Simhou lalu merawat Siu Kwei Dengan obat luka Siu Kwei sendiri yang sangat manjur, luka di paha dan pundaknya dicuci oleh Bilan dan diobati lalu dibalut Sedangkan untuk menyembuhkan luka di dalam dada akibat guncangan pukulan tongkat pada punggungnya Ia dibantu oleh Simhou yang menempelkan telapak tangan di punggungnya untuk membantu wanita itu menghimpun tenaga dalam dan memulihkan kesehatannya Menjelang senja, sembuhlah Siu Kwei Tubuhnya yang terlatih memang kuat, ditambah lagi semangatnya yang kini besar dan menyala-nyala akibat timbulnya harapan dalam hatinya untuk menyelamatkan Ojin Dan pada malam hari itu juga Siu Kwei mengajak Bilan dan Simhou untuk membantunya membebaskan Ojin Bilan memang tadi sudah berunding mengenai hal ini, maka Bilan pun lalu berkata kepada bekas sucinya itu Suci, bukan hanya karena kurang penuh kepercayaan kami kepadamu, akan tetapi bagaimanapun juga, kami tidak mau bertindak secara sembrono dan melibatkan diri dalam permusuhan Padahal kami tak mempunyai urusan apa-apa Oleh karena itu, kami mau saja kau ajak pergi ke dusun itu, hanya saja tidak bertindak sebagai perampas tawanan, melainkan secara damai Maksudmu bagaimana? Apapun tindakan yang akan kalian ambil untuk membantuku, terserah Bagaiku yang terpenting adalah keselamatan Ojin Diam-diam Bilan merasa terharu Bukan main hebatnya cinta kasih sucinya terhadap pria yang bernama Ojin itu Dan ia mulai percaya bahwa semua cerita sucinya itu tidak bohong Kami akan ikut bersamamu menemui Lurah Lui dan kedua orang Tosu itu Kita minta dengan baik-baik saja supaya Ojin itu dibebaskan Kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya Kalau perlu, tentu saja kami akan membantumu membebaskan dia dengan jalan kekerasan Tentu saja setelah kami pertimbangkan urusannya Siu Kwei mengangguk-angguk Aku tak menyalahkan kalian jika meragukan kebenaran omonganku Marilah kita berangkat dan kalian lihat sendiri Mereka lalu berangkat menuju ke dusun timur itu Ketempat Lurah Lui di mana Yojin ditahan Di bawah pengawasan dua orang Tosu yang tangguh Tidak seperti malam kemarin Malam itu terdapat penjagaan yang ketat Sehingga begitu mereka tiba di dusun itu saja Para penjaga sudah melihat dan segera mengenal Siu Kwei Karena merasa jari menghadapi wanita itu Para penjaga itu cepat-cepat berlari ke rumah Lurah Lui dan melaporkan munculnya siluman itu Juga para penduduk dusun itu Yang juga sudah mendengar akan adanya siluman yang mengamuk di rumah Lurah mereka Kini menjadi ketakutan dan cepat-cepat mereka bersembunyi Dan menutup semua jendela dan pintu rumah mereka Ketika mendengar teriakan para penjaga yang berlarian bahwa siluman itu muncul kembali Demikianlah ketika Siu Kwei, Bilan dan Simhou Tiba di depan pekarangan rumah Lurah Lui Mereka sudah disambut oleh puluhan orang penjaga yang dipimpin oleh dua orang Tosu itu Banyak obor dinyalakan sehingga keadaan menjadi terang sekali Pada saat Tian Kek Senjin dan Okie Chincu melihat bahwa Siu Kwei datang bersama seorang gadis muda yang cantik sekali Dan seorang laki-laki yang sikapnya sederhana Mereka berdua memandang rendah Siu Kwei sudah terluka Pikir mereka dan dua orang temannya itu tidak mungkin memiliki kelihayan melebih Siu Kwei Pula, disitu terdapat puluhan orang penjaga yang membantu Hehehe, di Kwei, siluman jahat Engkau berani muncul kembali Apakah engkau ingin menyerahkan nyawa mutian Kek Senjin berkata sambil melintangkan tongkat naga hitamnya Hahaha, barangkali engkau rindu pada pintu Nona manis kata si gendut Okie Chincu Siu Kwei menahan gejolak kemarahan yang memenuhi hatinya Lebih dulu ia harus bisa meyakinkan semuanya dan Simhau akan kebenaran ceritanya Tian Kek Senjin dan Okie Chincu Aku datang ke sini untuk bicara dengan kalian secara baik-baik Kenapa kalian berkeras hendak menahan Yeojin? Dia tidak mempunyai kesalahan apapun Dia membelaku ketika Lui Kongcu hendak kurang ajar Dia ditangkap karena berani kurang ajar memukul Lui Kongcu kata Okie Chincu Akan tetapi Lui Kongcu yang kurang ajar dan lebih dahulu menyerangnya Urusan itu amat kecil, akan tetapi kalian sudah memukul ayahnya sampai tewas Dan kalian masih belum puas Kalian membujuk aku untuk membantu Tian Kek Senjin mengalahkan Sumat Chiangbun pendekar keluarga Pulau S Kemudian Okie Chincu bahkan memaksa aku melayaninya selama satu malam Dan kalian berjanji akan membebaskan Yeojin Aku telah memenuhi semua permintaan kalian Melakukan hal itu semua Akan tetapi kalian telah melanggar janji Tidak membebaskan Yeojin Bahkan menjebak dan hendak menangkap aku Jiwi Totiang, sebagai pendeta, Tosu dan tokoh-tokoh Kang O Apa kalian tidak malu atas perbuatan kalian itu? Maka malam ini aku datang untuk minta dengan baik-baik agar Yeojin cepat dibebaskan Dan aku pun tak akan memperpanjang urusan ini Kedua orang Tosu itu tertawa bergelak dan para penjaga juga turut pula tertawa Riu rendah suara ketawa mereka dan barulah kebisingan itu berhenti sesudah Tian Kek Senjin bicara BKWI siluman jahat Engkau adalah pecundang kami Masih berani datang untuk mengajukan tuntutan? Apakah karena kini engkau membawa dua orang temanmu ini? Kami tidak takut dan kalian bertiga tentu tidak akan dapat lolos dari penghubungan kami Lega rasa hati Siung KWI Dia sudah membeber semua persoalan dalam tuntutannya tadi Dan dia pun menoleh kepada Bilan dan Sim Hou, Sumoy dan Sim Tai Hiap Kurasa sudah cukup aku bicara Sim Hou melangkah maju menghadapi dua orang Tosu itu Jiwi Totiang, katanya halus Benarkah apa yang telah dikatakan oleh Nona Cheong tadi Bahwa orang Sio itu kalian tahan tanpa bersalah Dan kalian telah mengingkari janji terhadap Nona Cheong? Siapakah engkau yang berani mencampuri urusan kami? Bentak Ok Kecin cuma marah Kalau benar, engkau mau apa? Tian Kek Senjin juga membentak Sim To Ako, jelas bahwa suci yang benar Dua orang Tosu Baw ini memang jahat sekali Bilan berseru marah Kepung, tangkap atau bunuh mereka bertiga ini Bentak Tian Kek Senjin memberi aba-aba kepada para penjaga yang memang sudah mengepung tempat itu Kalau benar Jiwi adalah Tian Kek Senjin ketua cabang Pek Lian Kau dan Ok Kecin Chu ketua cabang Pat Kua Kau Maka perbuatan Jiwi ini sungguh patut disesalkan dan amat tercelah Kata pula Sim Hau yang nampak tenang saja Walaupun para penjaga sudah bergerak mengepung dengan sikap mengancam Bocah sombong Kepung dan tangkap Biarkan Nona Manis yang baru datang ini Pinto sendiri yang menangkapnya bentak Ok Kecin Chu Nanti dulu Tian Kek Senjin memberi komando pada anak buahnya Pinto merasa penasaran melihat kesombongan bocah ini Orang muda, siapakah engkau? Pinto tidak ingin membunuh orang yang tanpa nama Sebelum Sim Hau menjawab, Siung Kwei sudah mendahului Dia adalah pendekar Sim Hau, pendekar Suling Naga Dan ini adalah Sumoiku Kan Bilan Mendengar disebutnya nama pendekar Suling Naga, dua orang Tosu itu saling pandang Mereka pernah mendengar akan munculnya seorang pendekar baru yang lihai Akan tetapi mereka tidak merasa takut dan sambil berteriak nyaring Tian Kek Senjin sudah menggerakkan tongkat naga hitamnya menyerang ke arah Sim Hau Sedangkan Ok Kecin Chu yang memandang rendah Bilan yang diperkenalkan sebagai Sumoy dari Siung Kwei Sudah menubruk dengan tongkat ular naga menotok jalan darah di pundak Bilan Sedang tangan kirinya mencengkeram ke arah dada Serangan ini amat kurang ajar sifatnya sehingga dengan marah Bilan lalu mengelak sambil mencabut pedangnya Melihat sinar mengerikan dari pedang yang berada di tangan Bilan, Ok Kecin Chu terkejut dan bergidik Akan tetapi dia tidak menjadi takut dan cepat menggerakkan tongkat ular hitamnya untuk menyerang Bilan menangkis dan balas menyerang sehingga terjadilah perkelahian yang seru di antara mereka Ok Kecin Chu tidak berani memandang rendah lagi Gadis yang menjadi Sumoy dari Ciong Siung Kwei ini memiliki pedang pusaka amat menggiriskan Juga gerakan-gerakannya tidak kalah cepat dibandingkan sucinya Sementara itu, serangan tongkat naga hitam dari Tian Kek Senjin juga amat dasyat Membuat Simhou maklum bahwa dia berhadapan dengan lawan tangguh Terpaksa dia pun mencabut pedangnya Ketika pedang itu tercabut, terdengar suara melengking nyaring yang mengejutkan pula hati Tian Kek Senjin Di antara kedua orang ini pun segera terjadi perkelahian yang seru Melihat betapa dua orang tosu itu sudah dilawan oleh semuanya dan Simhou, Siung Kwei lalu mengamuk Menerjang puluhan orang penjaga yang mengepung Amukannya memang menggiriskan dan sebentar saja sudah ada delapan orang pengeroyok yang roboh oleh pedangnya Yang lain menjadi gentar dan Siung Kwei terus menerjang maju dan mendesak para pengeroyok untuk mundur Akhirnya dia berhasil memasuki pekarangan Terus dia meloncat ke dalam dan lari ke bagian belakang bangunan rumah keluarga Lui Di bagian belakang, dia disambut oleh enam orang penjaga Tetapi, dengan mudah ia merobohkan lima orang dan menangkap seorang yang hendak melarikan diri Cepat bawa aku ke kamar tahanan Lui Jin bentaknya sambil menempelkan ujung pedang di dada orang itu Pedang itu menembus baju dan menusuk kulit sehingga kulitnya terluka Tentu saja penjaga itu terkejut dan ketakutan Mengangguk-angguk dan dengan ditodong pedang dia membawa Siung Kwei ke belakang Akhirnya Siung Kwei menemukan Lui Jin yang duduk bersandar dinding di dalam sebuah kamar tahanan Siung Kwei menampar penjaga itu dengan tangan kirinya Tanpa mengeluh lagi penjaga itu roboh dan Siung Kwei mempergunakan pedangnya untuk menjebol daun pintu kamar tahanan Kwei moya akhirnya engkau datang Lui Jin berseru girang Jin Koko Ingin Siung Kwei merangkul orang itu, namun perasaan ini ditahannya Dia pun melepaskan belenggu kaki dan tangan pemuda itu Baru beberapa hari saja ditahan, tubuh pemuda ini menjadi kurus sekali dan mukanya pucat Jin Koko, engkau lebih baik pulang dulu ke dusun Biar aku akan menyusul ke sana setelah selesai urusan ini Katanya cepat Ia khawatir kalau-kalau pemuda itu akan ditawan musuh lagi ketika ia sedang mengamuk bersama semuanya dan Sim Ho Tapi kau, kau Jangan khawatir, aku mampu menjaga diri Pulanglah, Koko, aku akan menyusul nanti Yo Jin mendengar suara ribut-ribut orang berkelahi di luar Maka dia pun mengangguk dan tidak membantah lagi ketika tangannya ditarik Okaha Siung Kwei Diajak menuju ke kebun Dua orang penjaga berusaha menghadang, namun dengan tendangan kakinya, Siung Kwei merobohkan mereka Cepat, keluarlah dari pintu ini kata Siung Kwei dan sekali dorong Pintu kecil di kebun itu pun jebol Melihat kehebatan wanita ini, Yo Jin beberapa kali terbelalak Dia maklum bahwa wanita yang dicintanya ini adalah seorang wanita sakti Maka tanpa bicara apa-apa lagi dia pun lari keluar dan cepat pulang ke rumahnya di dusun selatan Setelah melihat kekasihnya itu menghilang dalam kegelapan malam Siung Kwei melompat kembali ke dalam kebun, lantas berlari ke dalam rumah Para pelayan ketakutan, dan dengan mudah Siung Kwei menemukan kepala dusun Lui lengkap Beserta istri-istri dan anak-anaknya di dalam ruangan belakang Mereka terjaga oleh belasan orang penjaga, namun setelah ia menyerbu dan merobohkan empat orang Yang lain lalu melarikan diri meninggalkan keluarga itu yang berkelompok sambil menggigil ketakutan Lurah Lui dan keluarganya sudah mendengar bahwa Siung Kwei yang dituduh si Luman itu sebenarnya adalah seorang wanita yang berkepandayan tinggi Dan hanya kedua orang tosu tua itu saja yang mampu menundukannya Namun malam ini wanita itu datang bersama dua orang teman yang juga amat lihai dan kini si Luman itu telah datang dan menemukan mereka Siung Kwei masuk dengan pedang di tangan Melihat betapa pedang itu berlepotan darah, dan wajah yang cantik itu nampak beringas Sepasang matanya seperti mencorong, lurah Lui dan keluarganya menjadi pucat Siung Kwei menyapu mereka dengan pandang matanya, lalu menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Lui Kong Chu Yang mencoba untuk menyembunyikan kepalanya di belakang punggung ibunya Lui Kong Chu, kesini kau bentaknya Tidak, tidak pemuda itu menggigil ketakutan Kesini atau akan ku seret dan kubunuh kau Pemuda itu hampir terkencing di celananya saking takutnya Akan tetapi mendengar bentakan itu dia lalu merangkak maju dan berlutut di depan Siung Kwei Engkau juga kesini, lurah Lui bentak Siung Kwei Lurah Lui bangkit berdiri dan maju Dengan congkak akan tetapi pucat dia tetap berdiri, tidak berlutut seperti putranya Bagaimanapun juga, dia adalah kepala dusun itu dan sudah biasa orang-orang berlutut di depannya Bukan dia yang harus berlutut Siung Kwei tidak peduli akan sikap itu Kalian berdua yang membuat gara-gara sehingga Yeo Jin ditahan dan ayahnya tewas Kalian berdua yang membuat aku menderita pula Pertama-tama adalah gara-gara Lui Kong Chu ini yang menjadi biang keladinya Sudah sepatutnya jika aku memenggal kepalamu sekarang juga Siung Kwei lalu mengelebatkan pedangnya Ampun, ampun, tidak Jangan bunuh aku, aku tidak berani lagi Kali ini Lui Kong Chu benar-benar terkencing di celananya Melihat ini, Siung Kwei memandang buak Alangkah jauh bedanya pemuda ini dengan Yeo Jin, pemuda pilihannya Pemuda ini seperti seekor anjin penakut yang takut digebuk Sebaliknya Yeo Jin seperti seekor harimau yang pantang menyerah Engkau telah membuat Yeo Jin tersiksa Dan engkau laki-laki matuk keranjang penggoda wanita Dengan mengandalkan kedudukan ayahmu tiba-tiba nampak sinar berkelebat Lui Kong Chu menjerit dan darah munkrat Ketika pemuda itu melihat bahwa lengan kirinya buntung sebatas siku dan darah munkrat-munkrat Dia menjerit-jerit dan lari kepada ibunya Lalu menangis menggerung-gerung dan jatuh pingsan Melihat ini, mendadak kedua kaki lurah Lui menjadi lemas Dan dia pun roboh berlutut karena kedua lututnya seperti kehilangan tenaga Ampun, Lih Yap, ampunkan kami, raptapnya Keluarganya semua berlutut minta-minta ampun Melihat keluarga lurah itu, hati siung KWI menjadi agak lemah Hal yang baru sekarang ia alami Baik, aku takkan membunuhmu Akan tetapi engkau telah menggunakan kedudukanmu untuk bertindak sewenang-wenang Memperalat pendeta-pendeta palsu dan jahat untuk menghina orang Maka engkau harus diberi pelajaran kembali Pedangnya berkelebat dan lurah Lui menjerit kesakitan karena kaki kanannya terbabat buntung sampai lutut Kembali darah munkrat-munkrat dan ketika semua orang menjerit ketakutan Wanita itu berkelebat dan lenyap dari situ Di luar, perkelahian masih berlangsung dengan seru Tetapi, Oke Chin Chu sudah bermandik ringatnya sendiri Gerakan lawan yang hanya seorang gadis muda itu memang luar biasa sekali Dan terutama sekali pedang di tangan wanita itu membuat dia kadang-kadang menggigil Bilan memang sudah memainkan ilmu pedang bantok Yam Sud dan karena ilmu itu dimainkan dengan pedang bantok Yam Maka bukan main hebatnya Dia menyerang dengan sungguh-sungguh Ia merasa sakit hati dan benci sekali mengingat betapa Tosu ini telah menipu sucinya Membujuk sucinya melayaninya dan menyerahkan tubuhnya untuk menebus keselamatan Yujin Sakit hatinya mengingat akan hal ini dan kebenciannya terhadap Tosu tinggi besar perut gendut ini pun memuncak Maka dan menyerang untuk membunuh sehingga gerakan-gerakannya membuat Tosu itu kalang kabut Di lain pihak, Sim Hong juga mendesak lawannya dengan hebat Kalau pemuda ini menghendaki, sudah sejak tadi dia mampu merobohkan dan membunuh lawan Akan tetapi, Sim Hong tidak ingin membunuh Dia tahu bahwa ketua cabang pek Lian Kau ini berwatak berburuk dan jahat sekali Suka melakukan hal-hal terkutuk di balik topeng perjuangan melawan pemerintah penjajah Akan tetapi, dia tidak ingin membunuh, hanya ingin memberi peringatan saja Ketika dia melihat betapa serangan-serangan Bilan merupakan serangan-serangan maut yang amat berbahaya bagi ketua cabang Pat Kua Kau Dia terkejut Lan Moi, jangan membunuh orang teriaknya memperingatkan Pada saat itu terdengar suara keras dan tongkat tular hitam di tangan Oke Chin Chu patah menjadi dua Sedangkan sinar pedang Bantok Yam masih terus menyambar ke arah leher kakek gendut itu Untung bahwa Bilan masih mendengar teriakan Sim Hong dan dia memang patuh sekali terhadap pemuda ini Dia tahu bahwa sekali saja tergores dan Tok Yam Akan sukarlah menyelamatkan nyawa kakek gendut itu Maka ia menyelewankan pedangnya ke samping Dan berbarang jari tangan kirinya menusuk ke depan Krot Metu kanan Oke Chin Chu tertembus jari tangan Bilan Kakek itu mengeluarkan pekek mengerikan dan tubuhnya terjengkang dan terbanting keras Saat itu, pedang suling naga mengeluarkan lengking tinggi dan terdengar suara keras ketika tongkat naga hitam juga patah menjadi tiga potong Pedang itu masih terus menyambar dan pergelangan tangan kiri Tian Kek Senjin terbabat putus Kakek ini pun menjerit dan melompat jauh ke belakang Mereka berdua cepat-cepat menotok dan mengurut jalan darah masing-masing untuk menghentikan keluarnya darah dari luka Dan tanpa bicara apa-apa lagi keduanya lalu meloncat dan melarikan diri dari tempat itu Melihat betapa dua orang Tosu itu melarikan diri Para penjaga juga menjadi ketakutan dan menjauhkan diri Pada saat itulah Siung Kwei muncul Dimana mereka tanyanya ketika ia tidak melihat adanya dua orang Tosu itu Kami sudah memberi hajaran dan mereka melarikan diri Kata Bilan, lega bahwa Sim Ho memberi peringatan pada saat yang tepat sehingga ia tidak perlu membunuh Tosu yang menjadi lawannya tadi Lega rasa hati Siung Kwei Kedua orang Tosu itu memang jahat Akan tetapi ia pun tidak memiliki nafsu untuk membunuh mereka Sudahlah, terima kasih atas bantuan kalian Tanpa bantuan kalian, tak mungkin aku dapat membebaskannya Ojin Dimana ia sekarang tanya Bilan yang ingin sekali melihat bagaimana macamnya pemuda yang dapat merobohkan hati sucinya yang tadinya dianggap tidak mempunyai hati itu Aku tadi telah membebaskannya dan menyuruhnya pulang ke dusunnya lebih dahulu, baru aku akan menyusulnya Airh, suci, kenapa begitu saja membiarkan dia pergi sendiri? Bagaimana kalau sampai dia tertangkap musuh lagi kata Bilan? Mari kita cepat pergi menyusulnya Bilan hanya menggunakan dugaan ini sebagai alasan agar ia bisa ikut pergi menyusul karena ia sungguh ingin sekali bertemu dengan pemuda itu Penasaran? 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 Penasaran?